Ketua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Utut Adianto, mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia menegaskan pembahasan ini harus melewati mekanisme yang benar. Utut menjelaskan pembahasan RUU-IKM telah melewati mekanisme yang semestinya. Usai masuk dalam program prolegnas biuritas, kemudian dibahas oleh panitia khusus, panitia kerja, dan lanjut tim perumus. Pansus menargetkan RUU-IKM misalkan pada Januari 2022. Dengan poin yang ada di dalamnya tidak melanggar dan menambah keregulasi lain. Jika ada poin yang bermasalah dari RUU-IKM, maka pembahasannya akan dikembalikan ke tahapan panitia kerja untuk dibahas lagi bersama pemerintah. Ibu kota negara itu kan soal keputusan politik. Keputusan politik Pak Jamawi memindahkan. Kapan itu sedang dibahas, tapi di pasang 3 ayat 2 undang-undang itu mengharapkan ibu kota negara pindah ke darah. Itu semester pertama 2024. Kalau fraksi BDI Perjuangan mendukung penuh niat ini. Yang perlu kita jaga bagaimana supaya undang-undang ini jadi dan lapangannya bisa jalan. Kalau pro kontra orang enggak ingin pindah itu wilayahnya pro kontra. Yang mendukung punya 100 alasan kenapa harus didukung. Yang enggak suka ya punya alasan. Kamu berapa menerima lagi dirahkan? Kalau target kan semua orang boleh punya target. Tapi kalau ditanya harus ya enggak. Kita akan berupa ya. Kalau orang mau bilang target, pasti ada kepentingan dari sini. Kan sekuensinya. Tapi kalau ininya belum jalan. Terima kasih sudah menonton!